Sekarang kita mau mencoba untuk membuat sebuah frame sendiri. Kalau selama ini kita melakukan desain di Canva, kita seringkali menggunakan frame bawaan Canva. Tapi kali ini kita mau mencoba untuk membuat frame kita sendiri. Caranya sangat mudah sekali hanya menggabungkan Canva dan PowerPoint. PowerPoint bawaan komputer, hampir semua PC, hampir semua laptop selalu sudah ada bawaan PowerPoint-nya. Hanya menggunakan Canva dan PowerPoint, itu saja. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai dari sini yaitu create design. Seperti biasa kita membuat desain. Kita pilih salah satu, misal berukuran postingan Instagram, square, seperti ini. Nah, kita yang pertama mencari dulu gambar yang siluet. Jadi kalau saya masukkan kata kunci siluet seperti ini. Nah, siluet atau gambar apa saja terserah. Nah, yang penting hitam, gambarnya hitam atau putih nanti kita berubah warna menjadi hitam. Misal saya pakai gambar ini salah satu ya, gambar malaikat ini. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah hitam ya sudah. Kita pakai ini. Kalau misal belum hitam, kita ubah di sini. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita ubah ukurannya sesuai yang kita inginkan ya, seperti ini. Kemudian kita save. Save-nya di sini dalam file SPG. Download. Kemudian SPG. Nah, ini ya. Ini memang sampai hari ini baru ada di Canva Pro. SPG. Kemudian di tentang Transparent Background. Nah, kita kemudian download. Seperti biasa kita save. Nah, saya pakai nama ini saja. Sudah biar gampang ya. Utility Design atau diganti saja deh. Biar enak frame sendiri. Misal seperti ini. Nah, oke. Kita save di sini dulu. Di download ya. Nanti akan kita upload dari PowerPoint. Oke, sudah sampai sini. Kita sekarang membuka PowerPoint. Nah, kita sekarang buka PowerPoint. Oke. Kita ambil blank presentation. Ya. Ini hapus semua. Del. Kemudian yang ini juga sama. Kita del. Nah, gambar tadi itu kita masukkan. Insert. Pictures. This device. Kita cari tadi gambarnya. Saya simpan di my document. Eh, di download. Mohon maaf. Saya kasih nama frame sendiri. Nah, seperti ini. Kita bisa geser-geser dulu. Ya. Atau kita ubah-ubah dulu ukurannya. Seperti begini. Kita mau seberapa ukuran frame-nya. Begini. Nah, kalau sudah kita klik. Kemudian graphic format. Di sini kita convert to shape. Ya. Jadi dirubah dulu menjadi shape. Nah, jadi seperti ini. Oke, convert to shape. Ya. Gambar ini sudah menjadi sebuah shape. Nah, kalau sudah berikutnya shape fill. Ya. Shape fill. Kemudian picture. Di sini. Nah, kita form from a file. Jadi kita mau masukkan gambar apa saja. Terserah foto-foto kita. Segala macam gambar apa saja. Kita masukkan di frame ini. Misal saya ambil gambar ini. Salah satu saja ya. Saya asal nemu gambar saja. Insert. Nah, kita masukkan di dalam frame ini. Sudah. Nah, selesai seperti ini. Nah, kita save sekarang. Nah, save-nya itu dalam PDF. Jadi, file save as. Kemudian PDF. Nah, kita mau taruh di mana save-nya. Nah, terserah kita. Kita, saya masukkan coba di dokumen ya. Saya masukkan di dokumen. Ya kan. Nah, ini frame baru. Saya kasih nama sendiri. Ini ya bebas. Kita mau kasih nama apa saja. Nah, save as type-nya. Kita save dalam PDF. Frame baru PDF. Nah, ini yang nanti akan kita upload ke Canva. Yang akan menjadi frame baru. Jadi, disimpan dalam PDF. Seperti itu. Oke, save ya. Nah, sudah. Jadi, seperti ini di PDF. Kita tutup. Kemudian, kita buka kembali Canva-nya. Ini saya tutup. Nah, kita masuk ke project. Ya, project kita. Kemudian, di project ini. Kita di design. Kita masukkan ke design. Kita tambah add new upload. Nah, kita tambah add new upload. Ya, di dokumen. Tadi kita kasih nama frame baru. Ya, file-nya PDF. Ini di upload. Sudah, sambil tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai. Nah, ini frame-nya ya. Sudah muncul frame baru. Oke, disini kita gunakan frame-nya dengan cara klik disini. Diklik. Ya, file PDF ini tadi. Yang sudah kita upload ke Canva. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kita klik. Kemudian, Dell. Menghapus gambarnya. Kemudian, klik Dell. Ini kebetulan tadi, gambar yang kita ambil ini ternyata pecah-pecah ya. Jadi, kalau kita tadi mengambil gambar siluet. Misal gambar siluet yang lain. Misal gambar siluet yang lain yang tidak pecah-pecah seperti ini. Nah, kalau seperti ini. Ini nanti jadinya pecah-pecah seperti saya ini. Jadi, per gambar ini. Persatuan gambar ini akan menjadi satu-satu sendiri-sendiri seperti ini. Sehingga kita harus menghabusi satu-satu. Tapi, kalau tadi misal gambar utuh. Katakanlah kepala anjing ini. Ya, itu tidak perlu seperti ini. Kita tinggal satu kali klik begini saja. Ya, tinggal satu kali klik begini saja. Terus Dell, begitu sudah. Nah, satu kali klik Dell. Terus sudah gabus semua. Kita tinggal masukkan foto kita. Jadi, foto berikut yang akan dimasukkan ke dalam frame. Misal, saya ambil foto jamur ini. Nah, sepertinya. Kliknya masuk ke dalam frame-nya. Terus gambar kue ini tadi. Yang untuk yang kecil-kecil tadi. Nah, yang sudah. Apa itu? Di hapus tadi. Gambar tangan ini misalnya. Ini kebetulan framenya pecah-pecah tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan lonceng untuk mengikuti update-update terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax